Intro sholat terakhir para sohabat itu sangat luar biasa sampai orang kafir tidak apa yang menyerang sampai ada sholat khauf itu sampai orang kafir sepakat kamu tidak menyerang Muhammad itu pas apa? sampai akhirnya Allah tidak berusaha untuk sholat khauf sholat dimana separuh sholat juga musuh karena nabi tidak ada sholat itu lali sohabat tidak ada sholat itu lali akhirnya begini dalam sistem keamanan jadi kelemahannya sohabat akhirnya Umar sholat di depan umum itu di depan umum? kok bisa lali ke apa? mesti Umar lali kan makmum, ruhin, mustafahil ada yang sholat awal 2 ini kok lali ke apa? itu imam gak ngarep ini wabulu al-majussi itu bisa lewat itu nganti Umar selamat mungkin sholat kemudian tidak ada yang lain aku yakin tidak ada yang lain kalau ada sholat saya nyak-nyak majit semua jauh sholat ngomong ya tenang jadi saya sanggapnya barokai pangeran Alhamdulillah jadi Umar itu ngarep paham ya? abu luluk maju aman sehingga sholat rasadar itu tidak ada yang Umar tidak ada yang Umar tidak ada yang lain tidak ada yang kecekel tengguri hebat Shidinali malah itu cuma ada yang mulai dulu ya ada intelijen namanya jasas dan itu saya tiru Dawid Shidinali jasas jasas itu ya caranya ini mata-mata ya amiral mu'minin orang khawarit itu berambisi betul membunuh anda tidak usah sholat jamaah di masjid kita-kita ini menjaga anda di rumah Shidinali jawab khisni ajali jadi masyur Shidinali ngertikan yang menjaga saya itu ajal saya bukan pengawal presiden kalau saya mati sekarang penjaga tidak ada artinya begitu juga aku nak rawaya mati itu wong niat mati ini aku yurah iso sepintas ngendikannya ini hanya klis tapi nambah angin-angen benar sama sekali lagi misalnya Pak Harto itu prajwit perang mulai dulu mati ini yurah ngomah korah pas ketembak musuh padahal sehari-hari paper perang Khalid bin Walid ini aku sohabat paling banyak perang mulai zaman kafir mimpin panglima panglima kafir ngelawan perang Nabi Perang Uho itu panglimanya khalid zaman kafir yurah kena dipatahin wong Islam baman Islam berdina perang yurah kena dipatahin wong kafir pas mati ini di kamar penuh nangis nangis takut ibu itu dulu jenis ini aswabu Nabi mati kok nangis cung aku nangis perkara mati aku perang semangat yang mati sahit kok malah mati di kamar jadi waaah nangis aku nangis sampai kancang-kancang yang mati di bedan perang waaah perang semangat yang mati malah mati di kamar itu ajal maksudnya ceritanya itu ajal itu ajal yang jadi pengawalku yang jadi pengawalku ajalku orang putunya Khalid bin Walid putunya Jaber putunya Zubar bin Awam putunya sudah sering lebuk diri ini yang gulunya mbah mbah mereka tipak panah sangking jeruhnya panah dari Khalid bin Walid kita dibuka dulu gagerku mabinarum khati wabinarum sampai sab'ina sekitar 10 pulau luka lalu ini kok ada orang mati seperti ini tidak artinya benar Syedina Ali Syedina Ali perang tanding berapa kali coba menang terus dia mulai ikut nabi perang terus siapa yang tidak tahu perang tanding ini seperti markab khaybar tidak tahu mati maksudnya Syedina Ali dia tidak mati karena nanti dibunuh jadi yang mati aku itu ajalku jadi aku tidak usah kawal tenang akhirnya subuh itu dipateni Sinten Abdurrahman bin Muljim diangkuh tapi Syedina Ali keyakinannya itu aja Syedina Ali lucu tenang ketika pas dibaca pertama kena pupunya ngisor ini cerita aku tidak mati akhbaroni khalili an nimid yudrabu ala jim jumati aku dikandani kanjin nabi mati dikandani jadi Syedina Ali lucu dalam keadaan itu jadi saya perempuan dikandani 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 nabi mati iya kena sirah seperti Syedina Usman malah Syedina lucu dia itu dikepung orang Khawarit jelas mau membunuh ada Syed Hasan saya itu apal betul sejarah itu ada Syed Hasan anaknya Syedina Ali ada banyak sohabat Syedina Usman di rumah baca Qur'an sekitar cerosan ini sekitar duhur duhur akhir diingatkan ya amiral mu'minin kau mau dibunuh sama orang Khawarit anda keluar dari belakang atau kita-kita ini anda perintahkan untuk melawan mereka pasti kita lawan dan kita pasti menang Syedina Usman orang aku ini poso 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 sunat saya ngomong aja dikepung hubungannya apa dengan poso dikepung mau Nabi aku mentuhi aku yang jendela ini wa'ah baroni Ya Usman Satufti Rumai man kau buka aku dan Nabi ketika itu lucu kau buka jadi artinya kau ini aku mati pas maghribmu jajinya Nabi dijabu kau bareng lucu itu tebal akhirnya beliau tidak melakukan pernawanan sekali jadi itu suhabat-suhabat mereka itu biasa tertanam inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mahmati kue urib orang roh sebape saya ini sama yang tidak tahu karena apa umurnya mau nganti patang puluh tahun kue roh sebape orang roh kue dokter orang roh kita hidup karena kita sehat kalau anda sehat terus hidup kenapa anda bisa menentukan durasinya kesehatan begini itu bertanya berapa ya kan yurah iso jelas wah kerja sehat tidak urib ngomongan kok setelah sehat itu durasinya berapa kalau anda pintar kan harusnya bisa ngitung ternyata kita tidak pernah tahu kan kenapa ada yang hidup sembilan puluh tahun ada yang empat puluh jadi walhasil kita urib yurah roh sebape kita mati yurah roh sebape namung roh kabehku lillahi rabbila alamin la shari kala ketika ada ulama-ulama urib itu sudah ibadah mereka tidak mengerti yang itu kershanya Allah kue mati itu sudah ibadah agar kue ridho mereka menunjukkan kue percaya nyerah ambil kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala tapi kalau urib pemprotes oleh Allah mati memprotes kue termasuk uang yang dihitung oleh Allah kue mengirak dihitung jadi orang yang setuju keputusanku mengikuti ke pengiran hanya menganggap aku pengiran hanya menganggap aku pengiran hanya menganggap bumiku hanya menganggap langit dihitung diusir presiden tidak bisa ngomong bumi apa mengusir-ngusir apa yang ada kutu diusir pengiran berdiri oh semakin aku mengkono lisahteman sirokabai batal delika sejauh mengkono mengkono kabai kulamayuti walaupun mati sejauh urib ke mati ya bolak balik nunjuk kamu tidak siapa-siapa seorang Amerika top ya mati, petinju yang kondang ya mati, para pembunuh ya apa mati, jadi Abu Bakar apa yang diobati ya Abu Bakren tak udang dokter, kamu benjenkan mari tak ada Abu Bakar dokternya mati, tahu rajin, sebenernya mati ya sepodohan, saya repot kalau Abu Bakar atau bib amrodo ini, kalau dokter malah lorok tapi dia coba tiru ramah kamu, itu takut, takut kalau sudah ada dokter, dokternya bisa mati, tahu rajin, takut gak mati, ya sepodohan itu tidak bisa udang mau nambah ini orang nolak mati, kalau ini apa mati ya sepodohan, ya sepodohan dokter gak pahayu ya sepodohan ya sepodohan semakin aku mengkonduli saat ini sirohkabai batu delika sepodohan sepodohan itu yang mati semakin aku mengkonduli saat ini sirohkabai yang malam kiamat dan kiamat itu tentangnya itu hisab, dikrono hisab, dikrono hisab, dikrono hisab, dan dikrono hisab dan itu sepodohan lancar kiamat lu yang dikrono sisi pilihan dan ciptaan atau isinya makhluk tahtaha kakangiswara sama itu kofilin, itu lalikadah aku itu gak ada dinyo seisi ini macam-macam itu ratau lalik sistemnya, se-risiknya, se-macam-macam itu lalu lalik Nabi Musa nge-tangklet dari pengirahan kesti kulon itu kepengen tangklet dari jenengan gak jenengan, tenang dengan ke-risik yang satu dinyo caranya biasa terus walhasil Nabi Musa kalau nuduk watu watu diduduk, pecah kalau nuduk mana, pecah mana kalau nuduk mana, pecah mana sampai di situ tengah-tengahnya pecahan terakhir ada kewan, uget-uget, lemah karena itu ya makan ya di anak buju, ya damai jadi Nabi Musa ngambekannya piye, makan di konti terus jadi pengirahan ngerti itu saja aku lalik, mulanya ya sudah anak turun jadi kewan yang jenuh watu anak turun selamat menikmati selamat menikmati